Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Salam Sudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus, Haleluya, Puji Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali melalui program ini dan saya berdoa Sudara dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Sudara berada saat ini. Firmen Tuhan dengan seri Connected with God. Kita terkoneksi dengan Allah hari ini. Sudara, temanya adalah bagaimana Allah menjumpai kita di dalam budaya. Allah menjumpai kita di dalam budaya. Allah menjumpai kita di dalam waktu. Allah menjumpai kita di dalam sejarah. Allah menjumpai kita di dalam politik dan pemerintahan. Ini yang ingin saya sampaikan Sudara. Sejarah ini kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan prinsip pemuridan yang sudah berlangsung sejak Alkitab ditulis, maka kita bisa belajar juga dari Kitab Sejarah. Kitab Sejarah itu adalah kitab yang menggambarkan narasi perjalanan bangsa Israel. Keluar dari Mesir masuk ke Tanah Kanaan, dalam Kitab Yosua. Kemudian setelah mereka tinggal di Tanah Kanaan, zaman hakim-hakim, bagaimana bobroknya kehidupan mereka yang hidup tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri hidup tanpa hukum. Kehidupan yang kacobalu dan mereka terjajahi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya di Tanah Kanaan. Dan mereka terpengaruh dengan gaya hidup duniawi, gaya hidup penyembahan berhala, gaya hidup kekerasan di tengah-tengah bangsa di sekitarnya. Tapi kita juga menjumpai ada satu kisah yang menarik, yang seperti oase di Padanggurun yaitu kisah Ruth, bagaimana seorang perempuan Moab percaya kepada Allahnya Israel, kepada Yahweh, dan mau mengikuti ibu mertuanya yang sudah tinggal oleh suaminya, jadi seorang janda, dan Ruth sendiri adalah seorang janda juga. Dan bagaimana mereka meninggalkan Moab yang kira-kira jaraknya 80 km dari Bethlehem, atau 90 km kira-kira. Dan kemudian mereka kembali ke tanah leluhur daripada Naomi, Naomi yang sudah memanggil dirinya marah, artinya kepahitan itu. Dan kemudian di tanah leluhurnya itulah, anak menentunya yang namanya Ruth itu menemukan penebus, saudara penebus, yang menyelamatkan keluarga ini dari kemiskinan, menyelamatkan keluarga ini dari dampak kelaparan, dan keluarga ini akhirnya dipulihkan salah ekonomi, dipulihkan seras status sosial, dipulihkan garis keturunannya, dan akhirnya kita tahu bahwa dari keluarga ini menurunkan seorang raja besar, yaitu Daud dalam generasi keempat sesudahnya. Boas dan Ruth itu adalah kakek buyut daripada raja Daud, saudara ku yang dikasih Tuhan. Dan kemudian kita melihat secara berikutnya, itu secara dalam kitab, 1, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, kemudian 1 Tawarih, 2 Tawarih, Esra, Nehemiah, Esther, saudara. Dalam kitab sejarah, historical book ini, saudara ya, sejarah suci, ternyata Tuhan hadir dalam sejarah, Tuhan hadir dalam waktu, Tuhan juga berbicara lewat pemerintahan, lewat raja-raja, lewat pemimpin-pemimpin politik. Artinya apa? Bahwa Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan real, pemerintahan, government, kehidupan real, dan saudara, pengaruh daripada firman Allah dalam kehidupan yang real, kebijakan publik, kebijakan pemerintahan itu, menginspirasikan kebijakan yang adil dan etis, dan kemudian membentuk legislasi, hukum-hukum, yang mempromosikan keadilan sosial, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai moral, dan nilai-nilai firman Allah. Jadi firman Allah kunci sebuah bangsa, kunci sebuah masyarakat terkoneksi dengan Tuhan, menjadikan masyarakatnya adil, makmur, sejahtera, dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, di dalam kenyataannya ada banyak pemimpin-pemimpin politik yang jahat, pemimpin-pemimpin politik yang melanggar firman Tuhan, yang tidak hidup dalam kesalahan, yang bukan mengejar hukum Tuhan, tapi mengejar ketamakan, mengejar kepentingan keluarganya, korupsi merajalela, kekayaan daripada pemimpin, menumpuk-numpuk sedangkan rakyat jelata, diminta pajak yang tinggi, komitmen kepada Tuhan berkurang, walaupun secara seremonial mereka ikut ibadah-ibadah, tetapi kemunafikan merajalela di seluruh negeri, sehingga di sana diperlukan pembaharuan komitmen kepada Tuhan, dan ada raja-raja yang bertobat, raja yang jahat, raja yang baik, raja yang baik adalah raja yang dengar-dengaran suara Tuhan, raja yang jahat adalah raja yang semaunya sendiri, dalam mengagendakan, politiknya atau cita-cita, politis untuk membangun negerinya, cerahku yang dikasih oleh Tuhan, dan akibatnya saudara tahu, bahwa bangsa yang menolak Tuhan, yang menyembah berhala, yang menolak mendengar nabi-nabi Tuhan, yang berbuat ketidakadilan secara sosial, yang merusak nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan, yang semestinya akhirnya bangsa ini runtuh, roboh, dicabut sampai ke akar-akarnya, mereka menjadi bangsa tawanan, mereka menjadi bangsa yang dibuang ke Babil, untuk kerajaan selatan, dan kerajaan utara dibuang ke asur saudara, dan akhirnya, terjadi, satu musibah yang luar biasa, di mana mereka kehilangan identitas kebangsaannya, diperbudak di negeri asing, saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah, ketika terkoneksi dengan politik, akan menyembuhkan bangsa itu, tetapi ketika firman Allah ditolak, bangsa itu akan hancur, pemimpinnya, masyarakatnya akan hancur, karena itu kita berdoa untuk negeri kita, itu alasan mengapa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya para pemimpin-pemimpinnya, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran etis, religius, akan mempengaruhi sejarah politik kehidupan bangsa, terlaku dengan si Tuhan, dan, anak-anak mudanya, generasi mudanya, ketika mencontoh teladan pemimpin-pemimpin yang baik, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, di masa yang akan datang, tapi sebaliknya ketika generasi muda, tidak menganut nilai-nilai, yang baik dalam pembentukan masyarakat dan bangsa, maka kehancuran sudah menanti, di masa yang akan datang. Sudara, kini kasih Tuhan, ada seorang pendeta namanya Martin Luther King Jr., dia menerapkan satu prinsip kekristenan, untuk mengubah sejarah Amerika, dengan prinsip non-kekerasan, dalam kerakan hak sipil, supaya ada terjadi, kestaraan sudara, antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika, dan hasilnya sudara, berpuluh-puluh tahun kemudian, kita melihat bahwa ada orang kulit hitam, yang menjadi presiden Amerika, menjadi menteri, menjadi general, menjadi orang-orang yang terbaik, yang dipakai secara politis di Amerika. Sudara, perjuangan dan perjuangan, tetapi, prinsip-prinsip firman Allah, mendasari perjuangan sosial kita, mendasari perjuangan politik, untuk bangsa-bangsa, mendasari, nilai-nilai moral kehidupan bangsa, darah, pemuli dan global, firman Allah diberitakan, di masyarakat, di dalam, segala segmen, bidang, sektor, pengabdian, pelayanan, di tengah masyarakat, ini penting sekali, karena ketika orang, terkonektif dengan firman Allah, terkonektif dengan Tuhan, dan akan ada pembaharuan komitmen kepada Tuhan, dan bangsa ini akan berubah. Sudara, yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran bersifat universal, karena Tuhan itu adalah God for all the nation, Tuhan untuk bangsa-bangsa, Tuhan yang universal, bukan hanya Tuhan yang eksklusif untuk sekelompok orang, tapi Tuhan untuk semua bangsa. Lalu kita belajar kemudian dalam kitab sastra, puisi, sudah kita melihat di sana, prinsip-prinsip pemuli dan pengajaran Tuhan, yang dicerminkan lewat puji-pujian, hikmat pengajaran dan refleksinya bersifat universal. Saya akan mencontohkan saudara, bisa membayangkan kalau dunia tanpa pujian, yang ada adalah hura-hura, kesenangan, yang ada adalah hedonisme, tetapi ketika dalam budaya ada unsur-unsur puji-pujian untuk Tuhan, puji-pujian untuk sang pencipta, sang penebus, curus selamat, maka bangsa itu akan mengalami kemajuan dalam budayanya. Tetapi ketika bangsa-bangsa sudah melalekan puji-pujian kepada Tuhan, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan, maka bangsa itu akan kehilangan rohnya sebagai bangsa, akan kehilangan esensi penting sebagai bangsa, karena bangsa-bangsa diciptakan untuk Tuhan, bangsa-bangsa diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ada di tengah sebuah bangsa yang berbeda-beda, yang majemuk, tetapi ketika prinsip-prinsip hukum yang mengatur hidup bersama itu secara adil, diterapkan, maka saudara, tidak ada rintihan, tidak ada kesakitan, tidak ada yang dibuli, tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang dipocokkan, dipinggirkan, dimarginalkan, tetapi semua manusia diangkat derajatnya, setara sebagai manusia, artinya memanusiakan manusia, itulah esensi daripada pemuri dan puji-pujian kepada Allah itu, mungkin kalau manusianya sudah dipulihkan, budak-budak tidak bisa memuji Tuhan, manusia-manusia yang tersakiti tidak bisa memuji Tuhan, yang ada adalah ceritan, yang ada adalah tangisan, yang ada adalah keluh kesah, yang ada adalah pemberontakan, saudara ku yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya untuk memulihkan pujian dan penyembahan di tengah bangsa ini, segala alat musik yang begitu beragam, mulai dari kecapi, suling, alat musik, dawe atau gitar, dan segala alat musik, tabuh, maupun kendang, canang, semua alat musik, trompet, semua bisa dipakai untuk memuji Tuhan, menghormati Tuhan, memulihkan Tuhan, atas keberhasilan-keberhasilan yang kita capek, atas panen yang dihasilkan, atas segala nikmat dan berkat Tuhan yang kita terima, itu baru luar biasa, seni akan menjadi seni yang sejati, kalau ditujukan kepada Tuhan, tetapi seni akan menjadi agli dan buruk, kalau tidak suci dan kudus, karena seni itu akan menghancurkan manusia, dan akan menghormati iblis, yang adalah sumber kekacauan, sumber daripada kebinasaan manusia, sudah berkini kasih Tuhan, mari naikkan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan, dan kalau kita belajar firman Tuhan dalam kitab sastra dan puisi, maka kita akan menerima hikmat Tuhan, wisdom literature, kitab ayub, kitab amsal, darah, itu akan memberi kepada kita nasihat, bagaimana kita menghadapi penderitaan, bagaimana kita menghadapi kesusahan, bagaimana kita menghadapi kegagalan, dan tetap kokoh dan teguh, kita berjalan terus, kita berjalan di rel, kita berjalan di dalam penyerahan total kepada Tuhan, dan ketika kita mendengarkan suara kitab hikmat, kita walaupun menderita, kita tidak habis sampai mati, Tuhan akan menolong kita dalam penderitaan kita, dan Tuhan akan membangkitkan kita, dari keterburukan kita, Tuhan akan memberikan kebangunan rohani, kebangunan iman, kebangunan ekonomi, dan hidup setelah akan dimakmurkan kembali, ketika setelah percaya Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan, itulah kitab hikmat, dan dalam kitab hikmat kita diajar bagaimana hidup, anak-anak muda diajar bagaimana hidup, suci dan bermoral dari sejak muda, orang-orang yang berdakon dan berbisnis, melalui kitab hikmat, belajar firman Tuhan, mengajar kita, untuk berbisnis dengan adil dan jujur, menggunakan timbangan yang jujur, anak-anak muda belajar untuk hidup rajin dan tekun, dan bekerja dengan giat, dan membuang segala kemalasan, perempuan-perempuan dididik, laki-laki dididik, untuk menjadi anak-anak muda, yang nantinya akan menjadi tiang-tiang penopang, kebangunan sebuah bangsa, saya percaya, bahwa ketika pengajaran, refleksi terhadap kebenaran yang universal, kebenaran yang utuh, bukan hanya kebenaran akal budi dan filsafat, tapi kebenaran, teologis, kebenaran rohani, kebenaran tentang iman, yang menjadikan manusia utuh, manusia bukan robot-robot, manusia bukan mesin, manusia adalah makhluk, hidup yang utuh, ada rohnya, ada jiwanya, ada fisiknya, dan saudara, kita ada dalam sebuah lingkungan, saudara, bagaimana kita memperlakukan binatang, bagaimana kita melakukan pohon-pohon, bagaimana kita memperlakukan alam semesta ini, firman Tuhan mendidik kita, supaya kita terkoneksi dengan Tuhan, ketika kita bertani, ketika kita bertambang, ketika kita menjadi peternak, menjadi nelayan, ketika kita melakukan semua pekerjaan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan IT, informasi teknologi, dengan teknologi komunikasi, teknologi pelayaran, penerbangan, dan segala macam, bidang kehidupan, saudara, terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan firman Tuhan, itu sangat penting, karena itu menjadi dasar koneksi kita, dengan Tuhan sendiri, yang memiliki, langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya, semesta alam, ada di dalam pikiran Tuhan, semesta alam ada dalam kendali Tuhan, semesta alam ada dalam kontrol Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya, saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, melalui belajar kitab suci, saudara dipanggil untuk mengenal Tuhan, saudara dipanggil untuk memuji Tuhan, saudara dipanggil untuk hidup dalam bijaksannya, dimana semua itu relevan, bukan hanya bagi bangsa Israel, yang punya kitab itu awalnya, tetapi juga bagi orang-orang Kristen, dan bagi segala bangsa, karena firman Tuhan, itu tidak partikularistik, tidak dikhususkan hanya untuk Israel, berkat Tuhan, tidak dikhususkan hanya untuk Israel, kita tidak boleh iri kepada Israel, keturunan, Abraham serta jasmani, tapi kita sebagai bangsa juga, diberkati oleh Tuhan, kita sebagai bangsa juga, dikasih oleh Tuhan, kita sebagai bangsa juga diangkat oleh Tuhan, dignity kita, martabat kita, saudara ku ingasih Tuhan, mari kita kembali, kepada seruan dan panggilan, untuk connected dengan Allah, connected with God, dengan cara, saudara, belajar firman Tuhan, kalau kita belajar dari sejarah, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, kalau kita belajar dari sastra dan hikmat, kita akan menjadi bijaksana, diperlukan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat, di hari-hari ini, kalau hari ini saudara dalam keadaan, bingung dan bimbang, datang kepada Tuhan, koneksi dengan firman Tuhan, kami memiliki platform digital, dan banyak lembaga pelayanan rohani, dan datang kesana, berdengarkan firman Tuhan, sampai selesai, saudara dengar suara Tuhan, dan ketika saudara terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan lembaga-lembaga pelayanan, saudara tidak sendirian, ada orang-orang yang mendoakan saudara, ada orang-orang yang membimbing saudara, dan saudara tidak ditinggalkan, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, sekarang ini juga, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Haleluya. Anda baru saja mendengarkan, program Healing for the Nation, bersama pendeta Dr. Johannes R. Suprandono, jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus alkitab tertulis, dapatkan secara gratis, dan cuma-cuma, Anda dapat menghubungi nomor, di 0877-8801-0003, sekali lagi, 0877-8801-0003, atau di 022-8600-1244, Sekali lagi, 022-8600-1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana, dengan memberikan persembahan, ke nomor rekening BRI, 0137-0100-0997-567, atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami, di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda, telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.